Intro Angka COVID-19 sudah mulai menurun sampai saat ini. Vaksinasi sudah dilaksanakan untuk semua daerah. Kini TNI AL bersama IPDN melaksanakan pelepasan satgas vaksinasi COVID-19 untuk wilayah Papua. Pelepasan tersebut dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono yang dilakukan pada hari Rabu 8 September 2021 di Lanut Halim pukul 7 pagi. Yudo Margono mengatakan serbuan program vaksinasi Papua, khususnya di Kabupaten Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Bersamaan pada tanggal 8 Oktober yang akan dilaksanakan PON 2020 sehingga harapannya semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terganggu dengan COVID-19. Pelepasan satgas vaksinasi COVID-19 ini bertotal 80 personil, diantaranya 50 angkatan laut, 20 dari IPDN, dan 10 yang ikut serta menjadi relawan. Vaksin ini menggunakan pesawat milik TNI AU. Baru saja kita laksanakan pacara pemberangkatan NAKES ke Papua, saya mengwakili panglima TNI. Nah ini kita TNI Polri bersama-sama dengan IPDN akan mensukseskan program serbuan vaksinasi di Papua, khususnya di Kabupaten Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Bersamaan dengan itu karena di sana nanti pada Oktober akan ada PON 2020 sehingga harapannya semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!